Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya salam seniman api disini saya berbagi tip cara pengelasan pipa galvanis tipis dengan celah lebar dengan hasil seperti ini teman-teman Oke langsung saja ke videonya inilah prosesnya teman-teman kalau untuk pengelasan pipa galvanis atau sejenis galvanis yang lainnya itu pengelasannya gampang-gampang susah teman-teman terutama untuk teman-teman pemulang tipsnya adalah kalau untuk pengelasan pipa galvanis itu galvanisnya harus bersih harus digerinda dulu itu opsi yang pertama teman-teman kalau untuk opsi yang kedua ampere harus dibesarin nanti galvanisnya akan terbakar sendiri apabila ampere kecil nanti tidak bisa nempel teman-teman untuk pengelasan pipa galvanis makanya dibilang gampang-gampang susah ya seperti itu kalau untuk celah lebar seperti ini itu harus menggunakan pakan teman-teman pakannya adalah kawat las yang dibuang obatnya atau luarnya tinggal besinya yang dalam itu untuk pakannya dan disini saya menggunakan kawat las dengan AWS 7016 itu akan lebih kuat teman-teman kalau pakai AWS 7016 kalau nanti pakai AWS 6013 itu rawan pecah atau krek mungkin untuk teman-teman pemula bertanya-tanya AWS itu tandanya apa dan dimana AWS itu biasanya di pucuknya kawat las teman-teman itu ada tulisannya biasanya ada yang tulisannya 6013 ada yang 7016 ada juga yang 7018 kalau untuk AWS 7016 itu setara dengan LB teman-teman LB itu adalah merk dan kalau untuk AWS 6013 itu setara dengan RB RB juga merk itu teman-teman kalau untuk AWS itu biasanya di pucuknya kawat las itu adalah apa yang dinampangkan kekuatannya itu teman-teman kalau yang 7018 itu diatasnya LB itu akan lebih kuat lagi kalau 7018 tapi pengalasannya kalau untuk pemula mungkin agak susah ya kalau untuk senior ya sudah pasti lihe sudah profesional soalnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini saya mohon tolong dibantu subscribe like komen dan share kalau tidak mau subscribe ya enggak papa like aja sudah cukup terima kasih smartphone selamat menonton video ini sampai akhir teman-teman agar tahu hasilnya seperti apa salam seniman api salam seniman api selamat menikmati 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 selamat menikmati